Dari sekian banyak manusia yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin di malam yang penuh berkah yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai Laylatul Ghara Mereka tidak mendapat kesempatan untuk bersolawat Memperbanyak solawat kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW Yang merupakan perintah daripada beliau Perintah dari Nabi Dimana kita diperintahkan untuk memperbanyak solawat Khususnya di malam Jumat Laylatul Ghara Dan di hari Jumat Yawmil Azhar Sehingga para ulama berkata tidak ada amalan Yang paling mulia yang dikerjakan di malam Jumat Selain daripada membaca suratul kahfi Dan surat-surat yang lain yang disumahkan Melebihi daripada memperbanyak solawat kepada Rasulullah Kalau kita mungkin tidak menghadiri majlis-majlis seperti ini Ya malam Jumat kita mungkin terlewatkan begitu saja Tanpa bersolawat kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW Atau mungkin kita bersolawat namun tidak banyak Padahal perintahnya banyak Dan barang siapa yang bersolawat kepada beliau dengan solawat yang banyak Kata Rasulullah Kelak di hari kiamat Yang paling dekat denganku adalah mereka yang paling banyak bersolawat kepadaku Allah SWT Memperbanyak solawat Manfaatnya salah satunya Agar kelak kita di hari kiamat Dibangkitkan di barisan Rasulullah SAW Dimana di hari kiamat orang semuanya merasa ketakutan Satu sama lain cari pertolongan Cari perlindungan Namun kalau kita berada di samping beliau Berada di samping Rasulullah SAW Maka tidak ada lagi ketakutan Tidak ada lagi kekhawatiran Karena kita berada di samping satu-satunya manusia Yang kelak akan berkata Hanya saya yang bisa menolong Hanya saya yang diizinkan oleh Allah SWT Untuk memberikan syafaat kepada segenap umat manusia Terima kasih telah menonton